Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya mah fotonya lihat deh foto kamu cantik banget posisinya gimana Aduh cantiknya Harus semangat teman-teman kamu sebelumnya semangat semuanya ya Dan nanti Kak Anissa akan membacakan ayat tugas kamu melanjutkan ayat itu saja Terus dulu semangat terus lagi yang keras Oke bismillah Ini dia peserta keempat hari ini Dari Surabaya usia 7 tahun Ilmah sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah Ilmah sudah siap Silahkan Anissa A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fa'amma man khafat mawazinu Fa'asarnabihi naqa'a Fa'asarnabihi jam'a Inna ila rabbika ruj'a Ar'aita aladiyyanha Lakad khalakana l'insan fi ahsan taqawin Thumma radadnaahu asfal saafilin Wa'ilal ardu kaifafutihat Fadakir innama enta mudakir Illa ma shaa allahu Innahu ya'lamu aljahgha wa ma yaffa Wa nuyashiruka lil yusra Wa hum ala ma yaf'alun bilmu'minin shuhud Wa ma naqam minhum illa an yu'minu billahi al-azidhi al-hamid Yuskawna min rahiqin makhtum Hitamuhumit Wa fi ذلك Fa'liya tanafasil mutanafisun Wa iza al-bihar fujjirat Wa iza al-kubur bu'sirat Khalas Sadakallahu al-azidh Alhamdulillah al-Qur'an Ilma Surabaya Masya Allah Tim ini kayaknya lancar-lancar semua ya karena bila ya Ilma bagaimana sambung ayatnya Baik untuk sambung ayatnya semua benar Benar alhamdulillah Ada tapi nya gak? Ada Tapi Tapi Tadi coba ulang lagi Karena bila baca ayatnya terus Ilma sambung Fa'huwa fi'i syatir wadiyah Wa amma man khawas ma wazinuh Ya tadi disitu seperti ragu-ragu Wa fa' Seperti itu tadi ya Ya betul yang ini Barusan kan? Ya betul barusan Tapi tadi ya hanya ragu saja wa dan fa'nya Iya Terus Inna ila robbi keruja Agak lama berhenti itu lupa atau gimana? Hah? Apa? Apa lagi tarik nafas? Tarik nafas Emang tariknya lama Iya Baik Selain tadi yang dari segi hafalan Mudah-mudahan kedepannya lebih konsentrasi lagi agar gak kelamaan narik nafasnya sambil mikir Ilma coba giginya dirapetin Sa Sa Bagus Jadi lagi Sa Sa Fawasakona 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 Jadi ketika melafalkan huruf sin seperti yang dilafalkan barusan Tapi ketika ilma latihan biasanya masukin ke kata mungkin perlu proses lagi Jadi mudah-mudahan kedepannya makharaj huruf sinnya lebih bagus lagi ya Terus yang terakhir adalah di kalimat khita muhumis Ini kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran Kalau ada dua huruf yang berturut-turut sukun Biasanya huruf yang terakhir adalah yang ketinggalan Ketinggalan atau tidak kelihatan makharajnya Jadi mudah-mudahan kedepannya huruf-huruf yang seperti ini yang khususnya yang terakhir Dan setelah huruf sukun juga mudah-mudahan lebih jelas lagi Tetap semangat ilma Alhamdulillah Insya Allah Begitu apa untuk Nabila Oke kalau dari Abah bagaimana Abah? Ada ilma ya Ilma Tadi Saya melihat dari sini Saya dengar Ada hobi lain gak? Ada ilma selain Suka sekali hafal Quran ya? Senang Sehari-hari selain hafal Quran suka hobi apa lagi? Kadang belajar matematika Oh suka matematika Gitu ayah Betul Kemarin itu Pernah Ya gak tahu sih Dia sendiri memang Anaknya gak bisa diem Senang ngitung-ngitung gitu Jumlah ayat di Jus Amah sama Jus 29 itu dia itu Ya dari mulai Anabab 40 46 Dan seterusnya Jumlah-jumlah ayat itu Dihitung sama dia Jumlahnya itu Jus 30 sama Jus 29 itu jumlahnya pas ribu ayat Kalau Jus 30 itu 569 Jus 29 itu ketemunya 431 ayat Dijumlahkan menjadi seribu Pas ribu Iya betul Saya suka kakinin dulu Iya betul Kata dia memang hobi angka Kalau perkalian bisa gak? 50 kali 40 Kalau 20 kali 10 Pinter bagus jawabannya Apa? Udah jawab belum sih? Dia senang tarik nafas tadi kak Irfan Belum jawab Ya udah 20 kali 10 berapa? Agak lama mungkin 20 Kalau 5 ribu Kak Irfan punya uang 5 ribu Beli roti Harganya seribu Kembalinya berapa? Pintu giliran duit aja cepet Cepuk tangan deh Pak Irfan Saya satu kali nanya ke adik Ilma Coba Jumlah hari Berapa hari dalam satu bulan? Puran apa? Nah bagus Pinter Pertanyaan ini kak Irfan Pemirsa Hafiz Indonesia bahwa Di dalam Al-Quran itu mengandung keseimbangan kalimat Jumlah hari Di dalam Al-Quran dengan kalimat Yaumun Yaumun itu hari Kalau dihitung oleh adik Ilma kalimat Yaumun Di seluruh Al-Quran Itu jumlahnya 365 Kemudian kalau bulan Itu Syahrun Ada 12 kali disebut di Al-Quran Maka jumlah bulan itu 12 kali Jumlah hari itu ada 30 Maka kalimat dalam bentuk bukan kalimat mpron Tapi kalimat plural Ayam Jumlahnya 30 hari Selalu seimbang Kalau ada kalimat malaikat Di sebelah kiri ada kalimat syaitan Seimbang Itu indahnya Al-Quran Al-Karim Termasuk juga sumber dari ilmu matematika Mujizan tetap ada Al-Quran Al-Karim Masya Allah Terima kasih Abah Tuh ternyata Banyak angka-angka tersembunyi di dalam Al-Quran juga Yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar adanya Oke dan kalau sekarang Kita ke Surabaya ke tempat tinggal kamu boleh enggak? Boleh Boleh monggo Ini dia Surabaya Mau kemas Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Terima kasih.